Sebelumnya, Kapolresta Solo Kompes Pol Iwan Saktiadi membantah pengakuan cucu Pagubono 13 BRM Surya Mulyo yang menyebut sempat ditodong senjata api oleh oknum polisi saat terjadi kericuhan di Keraton Solo pada Jumat 23 Desember. Iwan Saktiadi menyatakan bahwa tidak ada penodongan anggota Polri kepada Surya Mulyo. Pihaknya disebutkan telah memeriksa sejumlah anggota dan tak terbukti melakukan tindakan tersebut. Terbaru, penyataan Kapolresta Solo ini ditanggapi Kubu Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Solo. Putri kedua Raja Keraton Solo yakni Sri Susuhunan Pakubono 13, GRAY Dewvi Leliana Dewi meyakini ada penodongan saat berlangsungnya ricuh. GRAY Dewvi menegaskan bahwa ada saksi saat kejadian penodongan tersebut. Ia mengaku sudah mengantongi nama pelaku yang diduga melakukan penodongan. Meski begitu, Ianggan membeberkan secara detail identitas oknum polisi yang diduga melakukan penodongan. Kini, LDA Keraton Solo telah resmi melaporkan dugaan penganiayaan ke Polresta Surakarta pada Minggu 25 Desember. Sementara pihak pelapor diantaranya GRAY Dewi Leliana Dewi, BRM Yudistira Rahmat Saputro, dan BRM Surya Mulyo. Diberitakan sebelumnya kericuhan terjadi pada Jumat 23 Desember, di mana jelang kira budaya Putri Sri Susuhunan PB 13, Habang Ngabehi Gusti Kajaratu Wandansari atau Gusti Mung beserta keluarganya diusir dari dalam keraton. BRM Surya Mulyo, BRM Yudistira Rahmat Gaputro, dan GRAY Dewi Leliana Dewi berusaha keras bertahan dari serangan masa yang berjumlah sekitar 50 orang yang merangsat masuk. Pengusiran dilakukan oleh Kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Sri Susuhunan Pakubu Wono 13. Cucu PB 13 BRM Surya Mulyo mengaku ditodong senjata api oleh salah satu oknum. Ia bahkan mengaku tidak takut mendengar ancaman dari oknum tersebut. Menodongan senjata api tersebut terjadi di Semorokoto. Ia tetap ingin bertahan di rumah bersama keluarganya. Surya Mulyo pun mengaku rela mati demi mempertahankan rumahnya. Menurutnya, sikap dari Kubu Sasono Putro justru tidak mencerminkan bahwa Kubu tersebut mewakili Sinuhun PB 13. Terkait kejadian tersebut, Putra Mahkota Pakubu Wono 13 KGPH Purbaya memberi tanggapan. Purbaya berharap ada pertemuan keluarga dalam waktu dekat untuk membahas kejadian yang terjadi belakangan ini. Purbaya menyampaikan pihak SISKS Pakubu Wono 13 saat ini terbuka untuk melakukan musyawarah. Menurut Purbaya, masalah internal keraton Kuskasunana Surakarta di Ningrat memang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Dia menekankan dirinya juga menghormati pihak-pihak dari kelompok LDA. Termasuk GKR Wandansari Kusmurtiah atau Gustimu. Terima kasih telah menonton! Pak Kapura setahun kemarin saya sudah ngomong waktu di Mandungan. Saya ngomong, saya tidak mengganggu Sinuhun. Dan saya juga ngomong sama keamanan-keamanan yang dari Sinuhun itu. Kita pokoknya sama-sama abdinya keraton, menjaga keraton. Itu saya ngomongnya. Nah kok tiga orang ini loh, kok kurang ngajar ngutupi ngusir yang disini kemarin tadi hanya tiga orang. Diusir ke sana. Luar kabel terus ditutupi ke gembok itu. Lagi. Tiga orang itu siapa? Itu si Raden dan ini karena si Banci itu. Itu apa itu? Adit namanya. Adit namanya. Yang aparat yang siapa? Sama. Oh Rizky. Rizky Bujune Mantune itu. Mas Wali sama Kusipurbo yang putarannya yang kecil itu. Itu juga menyampaikan Mas Wali mendorong untuk rekonsiliasi lah. Permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik saja. Atau juga semuanya pihak antara Sinuhun dan putra-putra. Ada putra-putra. Dengan adik-adiknya semuanya itu kan ini. Jadi kita dari pihak luar keraton itu harapannya ya segera bisa. Mereka bisa berdamai lah rekonsiliasi lah. Jadi tidak ada lagi fliksi diantara mereka. Oleh sebab itu, itulah kenapa kita juga tidak melakukan upaya-upaya lain di keraton. Karena kita menyadari bahwa itu adalah area keraton dan memang semuanya adalah keluarga. Namun demikian jika memang ada permintaan dari keraton untuk memberikan pengamanan, kita berikan pengamanan. Jadi untuk informasi yang berkembang bahwa ada penodongan oleh hanggota, kami nyatakan tidak ada. Dan hanggota yang melekat ada di sana itu sudah dilakukan pemeriksaan. Oleh internal dari Polri di Polda. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada penodongan anggota. Kalaupun ada anggota yang disiapkan untuk pengamanan di sana dibekali senjata, memang sudah SOP kami Polri bahwa setiap anggota yang berdinas salah satunya dibekali dengan senjata. Tapi untuk kejadian penodongan anggota terhadap salah satu kerabat ataupun di sana, saya nyatakan tidak ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.